Intro What's up guys, ketemu lagi sama saya, Ridwan Owner dari Bursuit Store Oke guys, kali ini saya mau bikin video tentang review sebuah alat Kok bukan produk ya, kok alat Biasanya kan saya itu mereview sebuah produk yang saya produksi sendiri Tapi kali ini, saya mau mereview alat bantu buatan orang lain Buset, alat bantu apa itu? Alat bantunya, alat bantu pembolong Atau alat bantu yang bisa bikin lubang guys Buset, namanya apa coba? Alat bantunya adalah alat bantu pembolong sabuk guys Kayak gini Nah, lihat ini bentuknya, ini kayak tang ya Disininya juga ada yang apa ya, ini kayak gerigi-gerigi panjang gitu guys Buset, kayak alat penyiksaan ini ya Tapi bukan guys, kalau kamu belum pernah lihat Sebelumnya belum pernah lihat alat pembolong sabuk Nah, ini adalah alat pembolong sabuk Jadi seperti yang kamu tahu ya, buset itu menjual semua produk untuk pria, anak muda ABG Mulai dari pakaian, alas kaki, dan aksesoris lainnya Aksesoris juga banyak ya Ada dompet, ada sabuk, dan macam-macam Nah, khusus kali ini yang mau direview itu adalah alat bantu untuk kategori produk sabuk guys Jadi ini sabuk ya Sabuk itu udah ada lubangnya guys Lubangnya biasanya ada 4, 5 Nah, khusus ini misalkan sabuknya lubangnya ada Ada 3 guys, kok ada 3 biasanya 5 Nah, atau misalkan saat ada yang beli Biasanya yang butuh ini adalah para pemula yang jualan distro Atau yang membeli paket usaha distro, jualan sabuk Ada yang beli sabuknya, dan ternyata sabuknya kurang pas gitu Nah, perlu dibolongin kan, dilubangin Kalau kamu biasa pakai sabuk, pasti udah tahu Kalau sabuk itu, kadang lubangnya kurang, kurang besar, kadang kurang kecil Nah, untuk melubangi itu diputuhkan namanya alat pelubang sabuk kayak gini Oke, nah kalau misalkan kamu ingin tahu cara melubangi sabuk ini Memakai ini kayak gimana Ini dia Oke guys, ini dia alat yang mau saya review ya Nah, namanya adalah litter punch Bahasa Inggris, kalau di Bandung disebutnya pembolong sabuk Ini impor ya, buatan Taiwan Jadi, nggak ada di Bandung, nggak ada yang bisa bikin kayak gini Jadi, ini masih impor kayaknya Merknya Tora, oke Dan ini adalah penggunaannya Ini cara penggunaannya nih Yaitu suitable for punching such material Paper, plastic sheet, leather Jadi, ini cocok untuk melubangi material seperti kertas Lembaran plastik, kulit, imitasi, dan lain-lain ya 6 size revolving punch meet all your required Jadi, ada 6 size Jadi, ada 6 lubang ya 6 ukuran lubang yang tersedia di alat ini Terus, spring operated revolving head Jadi, ada pegasnya gitu ya, ada pernya Terus, ini cara penggunaannya cukup diputar aja Nah, ini revolving head can be loosened Oh, ini Ininya Ini adalah setelah dibuka Ini untuk Dikencengin atau nggak Ini apa ya namanya Pengikunci ya Pengunci ya Kan ini Kayak gini Ini kalau misalkan ini dikencengin Bisa kunci dan nggak bisa kemana-mana Nggak bisa diputar lagi Kalau ini dikencengin gitu Tapi kalau ini dilonggarin dikit Nah, ini muternya bebas nih Tapi muternya cuma bisa searah ya guys Arahnya nggak bisa berlawanan gitu Ini cuma searah Apa ini Searah jarum jam Eh, berlawanan arah jarum jam Jadi, nggak bisa Pelawan arah jarum jam Arahnya Oke? Nah, kayak gini Catatan Jauhkan dari kawan anak-anak Kalau misalkan pakai anak-anak Ini bahaya Ini bisa pakai mukul Bisa berdarah Bahaya guys Oke? Ini harganya Kalau kamu beli di saya Cuma 100 ribu aja ya guys Jadi, ini yang biasanya Yang beli ini di saya itu adalah Member-member yang buka paket usaha distro Yang jualan distro Punya toko Dan jualan sabuk Pasti mereka beli Alat pembolong sabuk guys Kayak gini Oke? Langsung kita praktekkan aja Cara Apa? Cara menggunakannya Oke, kita buka dulu ya Nah, ini kadang setelah dibuka guys Ini bisa diatur lubangnya Ini lubang yang paling kecil mana ya Ini ada lubang yang paling kecil guys Ini lubang paling kecil Ini Ini gede Ini paling gede Ini yang paling kecil nih Ini ya Oke Nah, ini sabuknya guys Kalau kamu beli sabukun situ Pasti dikasih kardus guys Kayak gini Dan ini adalah sabuk yang lubangnya Baru sedikit guys Ini sabuknya Ini sengaja ya Buat video ini Jadi sabuknya cuma di Enggak dilubangin 1, 2, 3, 4 Oke Sekarang pilih yang mau dilubangi Titik mana yang mau dilubangi Nah, misalnya titik dulu pakai pulpen Misalkan kayak gini Atau misalkan tandai dulu Nah, ini sudah saya tandai Terus pilih lubangnya Nah Nah Nah, ini nih Pilih lubangnya nih Ini puterin dulu Sampai Terdengar suara Klik Nah, klik Nah, denger ke sana Nah, klik Nah, itu klik Jadi setiap Nah, kalau misalnya udah klik Ini udah bakalan Nah Apa Ini Ini pengunci Nah, ini pengunci Ini buka dulu Nah, kayak gini guys Pilih lubang dulu Yang sebesar Lubang sabuk yang dibutuhkan Ini yang sebesar Lubang ini ya Kita lihat lubangnya Yang sesuai yang mana Apakah yang ini Yang apa yang ini Kita coba dulu Pake yang lubang yang kecil Oke Nah, sekarang langsung Kita lubangin aja Weh Lubangin guys Yang kenceng guys Ini pakai tenaga ya Melubangin aja Otomatis Kalau misalkan Kayak gini Kurang ini Kurang tembus Kita coba Pake lubang yang lebih besar Nah Oke Udah guys Tuh, rapi nih Ini Ini hasil Ini nya Yang udah dibolongin ya Ini adalah yang dibolongin ya Oke guys Kalau misalkan masih kurang Kamu bisa nambahin lubangnya Tapi jangan Jangan sembarang Masih lubangnya ya Jadi harus sejajar guys Disini Kan ini udah sejajar ya Tuh, dua, tiga, empat Gimana Kalau misalkan mau dilubangin Harus sejajar juga guys Nah Kayak gitu Kita tandai dulu Misalkan ya Langsung kita kasih lubang deh Ingat Ngelubanginnya di tengah Bakalan terdengar Klock Lihat nih Kalau misalkan Kalau belum Belum juga Terlubangi Nah ini udah berlubang Coba sekali lagi guys Hmm Huu Gampang ini cara penggunaannya guys Saya pake tangan aja Huu Ini ada disini Tapi kan guys Kalau misalkan mau dilubangin Semua juga boleh guys Ini bebas Terserah kamu yang punya sabuk Terserah konsumen Mau dilubanginnya Dimana aja Kalau konsumennya yang kurus Kecil Berarti lubang Lubangnya makin kesini Makin deket Tapi kalau misalkan Konsumen perutnya makin gede Nah lubangin aja Sesuai dengan ukuran perutnya guys Mau dimana Jadi kalau misalkan kita jualan sabuk Ya kita buka juga Ininya apa Jasa melubangi sabuknya guys Oke Oke guys Itu dia Apa ya Tutorial cara mengubangi sabuk Pake alat pembolong sabuk guys Buat kalian semua Sebenernya ini cuma review aja ya Tapi kalau misalkan mau Beli disini Yang mitra-mitra kita Atau kamu bukan mitra kita Tapi kamu buat butuh ini Kamu sih boleh ya Beli disini Atau beli di tempat lain juga boleh Yang juga banyak kok yang jual Apa Alat pembolong sabuk kayak gini Cuma Kebanyakan Kalau misalkan yang Mitra-mitra kita Terbanyakan di luar kota Bandung ya Atau yang jauh dari kota Yang kayak gini Biasanya banyak di kota-kota besar Ya kalau di pusat kota Di bukota provinsi Atau di Ya di kota lah Istilahnya mah Yang menjual Perlengkapan-perlengkapan Yang kayak gini Kayak gini Itu ada Ya biasanya ada Beli aja di tokoh terdekat Tapi kalau misalkan Kamu tokonya ada di Tempat yang jauh dari kota Di luar Pulau Jawa Biasanya di luar pulau Jawa Daerah yang Jauh dari kota juga susah Beli yang kayak gini Kamu boleh kok nitip Beli ke saya Nanti Saya juga istilahnya Boleh menjual ini Atau kamu boleh beli Yang kayak gini Oke Sekian video ini Jangan lupa Like videonya Komentar positif juga Subscribe juga channelnya See you next time In next videos Bye 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 bye